1, 2, 3 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nakoy dengan Nakoy Smi Yusuf Penulis buku 21 Days with Transhuman One Minute Awareness, Seven Awareness Dan beberapa buku yang lainnya Hari ini sahabat Nakoy Saya kembali mengajak Anda Dalam program Coffee with Nakoy Sebuah program Rutin yang disajikan dari Rumah Sadaran dan Nakoy Point Center Untuk Anda Dan khusus episode kali ini Saya membahas tentang buku saya Tentang 21 Days to be Transhuman 21 hari menjadi manusia Di atas rata-rata 21 hari menjadi manusia unggul Dan bagaimana caranya Di dalam 21 Days to be Transhuman Saya menulis bahwa Hampir tidak ada perbedaan Sahabat Nakoy antara orang sukses Orang gagal, orang kaya Orang miskin, orang yang bahagia Orang yang menderita Dalam hal waktu Taukah Anda bahwa mereka punya Waktu yang sama Sehari 24 jam Perbedaannya adalah Ada yang bisa menggunakan Waktu dengan baik Dan kebalikannya Ada yang membuang Waktu dengan baik Siapa yang membuang Waktu dengan baik Ada di antara kita Yang membuang Waktu dengan baik Teman saya Punya kebiasaan Adalah setiap pulang Dari kerja Dia selalu ambil remote Nonton TV Dan kemudian Dia tidur Dan bahkan Sampai kadang-kadang TV menonton dia Alias dia tiduran Dan dibiarkan Kebiasaan tersebut Selama sehari Dua hari Tiga hari Sampai melewati Rumus ini 21 hari Setelah melewati 21 hari Akan menjadi Habit Kebiasaan Setelah sudah Menjadi kebiasaan Kalau sudah Tidak nonton Ada yang kurang Maka selalu Menonton TV Tengah malam Sementara teman saya yang lain Punya kebiasaan Bukan di depan TV Tapi selalu Main game Sehari bisa 4 jam 5 jam 6 jam Bahkan kadang-kadang Bisa 10 jam Dalam semalam Kenapa Tidak bisa lepas dari game Karena sudah menjadi kebiasaan Taukah anda Sahabat nakoi Maka waktu Walaupun sama-sama 24 jam Perbedaannya adalah Ada yang bisa Menggunakan dengan baik Dan ada yang membuang Waktu dengan baik Saya ingin menceritakan Kepada anda Tentang Sebuah Pengalaman nyata saya Bagaimana Saya dulu adalah orang yang membuang waktu dengan sangat baik Dan Ini menjadikan sebuah rumus dalam buku 21 Days to be Transhuman Tentang Change Your Life Mengubah hidup saya Mengubah hidup anda Dimulai dari mengubah Habits Mengubah kebiasaan Mengubah kebiasaan Dimulai dari mengubah Action Tindakan-tindakan Dan mengubah tindakan Dimulai dari Mindset Dan juga Pastinya adalah Heartset Dan soulset anda Pastinya Waktu itu Saya bertakut Saya ingin cerita bahwa Saya Adalah seorang Asisten dosen Di Psikologi Di Fakultas Ilmu Tarbiah Dan di Guruan UIN Jakarta Kebiasaan Lama saya Adalah setiap Habis sholat subuh Saya akan tidur lagi Kenapa? Karena kontrakan saya Sebelah kampus Dan jam mengajar saya Jam 11 siang Sampai jam 2 siang Sehingga Saya selalu santai Habis subuh Tidur lagi Tidur lagi Setahun Dua tahun Bahkan tak terasa Hampir tiga tahun Kebiasaan tersebut Kemudian Merasa Itulah saya Suatu hari Saya membaca Al-Quran Dan tersadarkan oleh Surat Al-Asr Bahwa Semua orang merugi Termasuk saya Dan saya mulai sadar Bahwa saya ternyata Merugi begitu besar Saya cek Apa yang saya rugi Ternyata sehari Saya memuang waktu Tiga jam Sampai empat jam Tidur habis sholat subuh Apa yang saya lakukan Sahabat-sahabat nakoi Besoknya Saya ambil laptop Dan saya mulai Menulis satu jam Every day In 21 days Selama 21 hari Saya menulis buku Satu jam Satu jam Satu jam Every day Selama 21 hari Dan hasilnya adalah buku The Seven Awareness Tahun 2007 Tiga bulan berikutnya Naskah masuk ke Gramedia Dan setahun berikutnya Buku terpasang di beberapa Toko Gramedia Dan kemudian Saya diminta menjadi Beberapa Narasumber di radio Dan juga di TV Dan sebagainya Dan mulai Nasib pun berubah Ternyata Nasib berubah Dimulai dari Kebiasaan Pertanyaannya adalah Kebiasaan apakah Yang mungkin Anda telah miliki Selama 21 hari Kebiasaan tersebut Membentuk nasib Anda hari ini Pertanyaannya adalah Apakah Anda Mau menjaga Merawat Membiarkan kebiasaan Itu masih memiliki Atau Anda Memilih seperti saya Membuat kebiasaan baru Selama 21 hari Kedepan Dan biarkan Nasib berubah Percayalah bahwa Nasib Dimulai dari sebuah Mengubah kebiasaan Perubahlah kebiasaan Maka pelan-pelan Kajah Iban akan datang Apalagi Anda berhasil Selama 21 hari Seperti pandua Dalam buku 21 Days To be Transhuman Sahabat Nakoy Buku ini adalah Spesial Saya Desain Untuk Sahabat-sahabat Yang telah mengikuti Pelatihan 3 hari Seven Warners Dan mendapatkan Coaching live And live Dari saya langsung Dan Anda juga Semoga memiliki Buku 21 Days To be Transhuman Sahabat-sahabat yang great Kunjungi website kami The7warners.com Dan follow Instagram kami At Nakoy At 7a Training Dan semoga kita Sama-sama sukses Di atas rata-rata Saya Nakoy B. Transhuman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!